Hati-hati, jangan terlalu banyak berdandan. Atau Halloween kali ini kalian mungkin saja menghilang. Bahkan unicorn ingin berdandan untuk Halloween. Kemana unicorn kecilku pergi? Oh, ini dia. Mari buat tampilan makeup warna-warni menggunakan tato temporer kecil. Tempelkan di atas garis alis. Basahi dengan air. Walah, pelangi di atas mataku. Cepat dan mudah. Tutupi kelopak mata kalian dengan tato temporer. Kenakan highlighter pelangi di hidung dan tulang pipi kalian. Sekarang ayo buat gaya rambut yang ajaib. Bagi rambut kalian menjadi dua ekor kuda. Pasang sanggul rambut bulat. Lingkarkan rambut di sekitarnya. Lapisi sanggul dengan hairspray biru. Kita melewatkan satu detail terakhir. Ikat rambut pelangi. Penampilannya sudah lengkap. Dan unicorn kecil kita pun senang. Hei, dia pergi kemana lagi? Mungkin kembali ke pelanginya? Adik kecil kita memilih tempat menggambar yang salah. Ya, di atas meja rias. Dan dia menggunakan eyeshadow warna-warni bukan cat. Ini dia. Satu gambar selesai. Kreasi pink apa ini? Halloween memutuskan untuk mencari tahu siapa yang bermain dengan makeup-nya. Untuk mencegah bencana kosmetik lain terjadi, Halloween menyarankan untuk menggunakan eyeshadow dengan benar. Mari kita beri kau makeup yang sama dengan gambarmu. Gambar hati dengan pensil eyeliner putih tebal dikening. Itu adalah dasar dari gambar kita. Gambar di atas bentuk itu dengan eyeliner warna-warni. Eyeshadow bisa menempel dengan baik di atas dasar putih. Warnai bagian dalam hati dengan eyeshadow. Gambar hati lagi di kelopak dan tulang pipi. Warnai bulu mata dengan maskara putih. Oleskan eyeshadow warna-warni di atasnya. Tutup bibir dengan lipstick mutiara. Tambahkan beberapa bayangan untuk warna ekstra. Lengkapi penampilan dengan anting-anting berkilau. Semprot rambut yang dikepang dengan hairspray yang sesuai. Setelah menyelesaikan transformasi ajaib ini, Halloween ini menghilang. Tapi kita masih harus datang ke sebuah pesta. Aku sudah siap mengguncang Halloween ini. Fotoku akan mendapat banyak tanda suka. Penampilanku harus seperti apa untuk Halloween? Kekuatan lebih tinggi mengirimiku bertanda. Topi penyihir. Itu ide make-upku. Oleskan eyeshadow orangnya terang di bawah alis dan seluruh kelopak mata kalian. Sejajarkan kelopak mata bawah. Beri eyeliner tebal. Oleskan eyeshadow orangnya yang sama di sepanjang tulang pipi. Dan juga di ujung hidung. Tambahkan highlighter di hidung. Dan juga di sudut mata. Gambar rasi bintang di pipi menggunakan eyeliner hitam. Tutup bibir kalian dengan lipstick warna oranye. Pasang bulu mata palsu. Lengkapi penampilan dengan kuku palsu yang cocok dengan tema Halloween. Sungguh penyihir yang manis. Dia sama sekali tidak jahat. Aku ingin tahu apa bola kristal akan memberi tahu siapa yang akan menang kontes kostum. Unicorn kita berpikir keras ingin menjadi apa untuk Halloween. Tanduknya terlihat terlalu membosankan untuk pesta. Unicorn suka sekali es krim. Kenapa tidak mencoba menirunya? Tempelkan kerucut es krim ke kepala menggunakan jepit rambut. Warnai sehelai rambut menggunakan hairspray berwarna peach. Lalu lingkarkan di sekitar kerucut. Tambah warna koral. Lalu oranye. Dan warna kuning ke kelopak mata. Dan eyeshadow biru di dekat dahi dan hidung. Warnai tulang pipi dengan warna ungu. Buat kontur merah muda. Buat cap berbentuk awan dari penghapus. Lapisi cap tersebut dengan warna putih. Lalu buat cetakan di wajah. Warnai bibir dengan lipstick matte. Unicorn berubah menjadi es krim cantik. Tapi kita tetap bisa mengenalinya. Kau adalah unicorn yang paling cemerlang. Melihat balon merah sebelum Halloween itu agak menakutkan. Tapi kami janji Pennywise kami takkan semenakutkan itu. Gambarlah bentuk senyum badut di pipi dan di atas alis dengan pensil eyeliner putih. Oleskan eyeshadow warna-warni di atasnya. Coreng untuk membuat gradasi. Gambar alis yang runcing menggunakan pensil. Gambar garis di tengah senyum warna-warni menggunakan konsiler warna putih. Itu akan membuatnya tampak bercahaya. Ulangi itu pada sisi lain. Tempelkan bulu mata palsu. Tutup ujung hidung kalian dengan konsiler. Dan oleskan eyeshadow pelangi. Tutup bibir dengan lipstick warna ungu. Sungguh badut yang sangat manis. Kita lengkapi penampilannya dengan lengan jala. Dan juga kain tule yang halus. Badut ini tidak akan menakuti siapapun. Kita belum pernah melihat Pennywise yang lucu dan penuh warna. Jangan takut akan balon merah lagi ya. Hari ini kita punya setan kecil di studio. Hambar sekali. Mungkin kau bisa jadi malaikat untuk sehari. Tentu saja. Ayo kita ubah warna rambutnya. Lalu kita hapus makeup tebal ini. Aku sudah menjadi malaikat. Pakai eyeshadow warna putih di kelopak mata. Garis kelopak bawah dan sudut dalam dengan konsiler. Oleskan juga konsiler pada kelopak atas. Kenakan maskara putih. Warnai bulu mata palsu dengan cat akrilit putih. Biarkan mengering. Beri aksen pada tulang pipi dan hidung dengan highlighter. Oleskan eyeshadow putih. Warnai bibir dengan konsiler. Tempelkan berlian buatan. Gunakan lem bulu mata. Tempelkan bulu mata putih itu. Hiasi bibir dengan berlian buatan. Kenakan tindikan palsu pada hidung. Dan gunakan sampo kering untuk membuat rambut lebih ringan. Ini dia sayap dan lingkaran halomu. Waktu yang tepat. Aku sosok yang penuh kedamaian dan cahaya. Kerja bagus, setan. Labu adalah simbol ikonik dari Halloween. Kita hanya perlu mengubahnya menjadi Jack O'Lantern. Tapi labu kita sangat istimewa. Di malam ajaib ini, satu labu berubah menjadi lima. Hei, apa yang terjadi di sini? Labuku bereproduksi. Bayi-bayi yang lucu. Itu ide menarik untuk pakaianku. Aku akan tempelkan labu itu ke ikat kepala. Tempelkan ke lima labu itu. Sungguh mahkota labu yang menyenangkan. Sekarang kita rias wajah agar sesuai. Oleskan eyeshadow hijau di kelopak mata. Pakai pada kelopak atas dan bawah. Hubungkan sudut luar dengan ujung alis kalian. Cerahkan sudut bagian dalam mata kalian. Oleskan lipstick oranya di bibir. Dan juga di pipi. Samarkan dengan ujung jari kalian. Gambar bintik-bintik menggunakan pensil eyeliner coklat. Pasang bulu mata palsu menggunakan lem bulu mata khusus. Tempelkan lebih sedikit bulu mata ke kelopak mata bawah. Lengkapi penampilan dengan anting-anting labu yang berkilau. Akulah ratu labu. Pakaian ini akan menghasilkan banyak tanda suka. Kalian suka ide make up Halloween lucu kami? Beri komentar mana yang akan kalian coba untuk pesta Halloween. Jangan lupa beri tanda suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya. Agar kalian tak lewatkan ide-ide Halloween baru dari Trum Trum. Sampai jumpa di video selanjutnya.